Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurayrata radiyallahu'an Anin Nabi Yusallallahu'alaihi wasallam Qala man somar madona imanan wa ihtisaban Gufirullahu ma taqad daman min zambi Mutafakun alaih Jadi maksud dari hadis tersebut adalah Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan mengharapkan ridha Allah Maka segala dosanya yang telah lampau Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanya Ustad Lalu bagaimana hadis tentang Naumus Ha'imi ibadatun Tidurnya orang puasa itu ibadah Baik, kalau dari segi sanat dan riwayat Hadis tersebut merupakan hadis yang bermasalah Karena ada ulama yang mengatakan Bahwa hadis tersebut itu doif sangat parah Bahkan palsu Akan tetapi mungkin saja makna dari hadis tersebut itu benar Karena orang berpuasa itu mulai dari laparnya Hausnya, lemasnya, itu semuanya karena Allah Sehingga tidurnya orang berpuasa itu juga ibadah Namun bukan berarti ibadahnya orang berpuasa itu tidur Tanya Ustad Lalu bagaimana hukumnya Jika ada orang berpuasa Tetapi dia tidur mulai pagi Bangun sore Kalau tidurnya itu mulai pagi sampai sore Itu namanya bukan ibadah Tapi latihan meninggal Untuk jadi jenazah Dibilang Ramadan kata Allah Terima kasih Selamat menikmati